Intro Pada video kali ini saya mencari barang-barang bekas yang sudah tidak digunakan Tidak harus berbahan plastik, apapun bisa digunakan Nah kebetulan saya disini menemukan potongan bambu Mari kita gunakan bambu tersebut Belah potongan bambu tersebut sesuai dengan kebutuhan saja Pada kedua bagian, sisi sebelah kanan kita kurangi Intro Pada bagian tengah, buatlah satu lubang kecil Satu bilah bambu dengan panjang 10 cm, lebar 3 cm dengan ketebalan 1 cm Pada bagian tengahnya, dibuat lubang kecil Serta satu potong kawat dengan ukuran 2 mm dengan panjang secukupnya Kita posisikan pada ujung bilah bambu tersebut Kemudian, pelintirlah Pada ujung satunya, kita posisikan kawat dengan ukuran yang sama Keempat ujung kawat tersebut, kita bengkokkan Agar lilitan kawat semakin kuat, tambahkan sedikit bilah bambu Gunakan secukupnya saja, sisanya kita potong Pasang juga, bilah bambu kecil di lilitan kawat yang kedua Lilitan kawat kita bengkokkan Bengkokkanlah seperti pada video Teteskan lem korea Agar tambahan bilah bambu kecil tidak mudah terlepas Berikutnya, siapkan 2 tutup motor plastik Buatlah lubang kecil tepat di bagian tengah Selanjutnya, buatlah 4 lubang kecil pada bagian tepi tutup botol plastik Masing-masing tutup botol plastik, terdapat 4 lubang Masukkan kedua ujung kawat yang telah diluitkan pada lubang yang sudah kita siapkan pada bagian tepi tutup botol plastik Lakukan seperti pada video Posisikan juga tutup botol plastik yang kedua pada ujung kawat yang kedua Keempat ujung kawat tersebut kita bengkokkan Agar tutup botol plastik yang sudah diposisikan tidak mudah terlepas Siapkan juga ruci roda sepeda Masukkan ujungnya pada lubang bagian tengah bilah bambu yang sudah dibuat sebelumnya Jika lubang yang dibuat terlalu besar Kita bisa menambahkan bilah bambu kecil Agar ruci tersebut tidak mudah terlepas Serta teteskan lem korea Selanjutnya siapkan potongan pelepah palom yang kedua Dan satu bilah bambu dengan panjang 20 cm Dengan menggunakan tali, ikatlah pada bagian tengah Salah satu ujungnya dibelah Dan posisikan salah satu ujung pelepah tersebut pada bagian tengah belahan bilah bambu Dengan menggunakan paku, buatlah dua lubang kecil pada bagian pelepah Masukkan tali pada lubang yang telah dibuat Ikatlah kedua ujung bilah bambu yang telah diposisikan Ikatlah dengan kuat Agar semakin kuat, keteskan juga lem korea Kita kurangi bagian pada salah satu ujung bilah bambu yang lain Tambahkan satu paku kecil Yang selanjutnya gabungkan dengan tangkaian yang telah dibuat sebelumnya Gabungkan dengan menancapkan paku yang telah disiapkan Dan pada bagian ujung, kini ikat menggunakan tali Tambahkan juga lem korea Siapkan juga satu botol plastik kekas Potonglah satu per tiga dari bagian atas botol tersebut Selanjutnya rapikan pada bagian bekas yang telah dipotong Siapkan juga kotak dari bahan bika Ini biasanya digunakan untuk membungkus kue Potong menggunakan gunting, kita pilih bagian yang datar Ataupun yang polos Selanjutnya posisikan pada bagian lubang atas botol plastik tersebut Teteskan lem korea Serta teteskan juga dari bagian dalam Potong mika bagian luar mengikuti bentuk lubang botol bagian atasnya Siapkan satu paku kecil Kemudian jepitlah menggunakan stak Bakarlah pada bagian ujung paku tersebut Kemudian buat lubang pada bagian atas botol plastik Buatlah lubang sebanyak dua saja Satu ruci roda sepeda Kita masukkan pada lubang tersebut Pada kedua ujungnya dibengkokkan 90 derajat Yang selanjutnya kita gabungkan pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya Masukkan ujung ruci yang telah dibengkokkan pada bagian tutup botol plastik Ruci roda sepeda yang berikutnya Dan satu potong bilah bambu dengan panjang 3 cm Pada bagian tengahnya sudah saya buat lubang Masukkan ruci tersebut pada lubang yang telah disiapkan pada bilah bambu Apabila terjadi bilah bambu retak Tidak usah khawatir Kalian bisa mengikatnya menggunakan tali Ikatlah dengan kuat dan tambahkan juga lem korea Selanjutnya masukkan kedua ujung ruci sepeda Pada lubang tengah tutup botol plastik yang telah dibuat pada rangkaian sebelumnya Pasang kembali mur yang terdapat pada ujung ruci Dan tambahkan juga pembatas pada bagian belakang Berikutnya siapkan satu karet gelang Posisikan di antara kedua ruci yang telah dibengkokkan Dan satu stick bambu dengan panjang 3 cm Posisikan di bagian tengah karet gelang Namun sebelumnya karet gelang tersebut dipelintir Ruci yang menahan bagian botol plastik dibengkokkan Agar botol plastik tersebut tidak mudah bergeser Abahkan terlepas Tambahkan lem bakar di bagian luarnya Lepaskan pembatas pada bagian ujung ruci roda sepeda Potongan kecil bila bambu yang telah dilubangi bagian tengah Masukkan ruci roda sepeda pada lubang tersebut Dan tambahkan lem bakar Belahan bambu sudah selesai diproses Dan saatnya kita akan posisikan pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya Lepaskan pembatas pada bagian ujung ruci roda sepeda Masukkan ruci tersebut pada lubang bagian tengah Baling-baling bila bambu Pasang kembali pembatas ujung ruci roda sepeda Tambahkan lem bakar agar tidak mudah terlepas Abahkan bergeser di tempat semula Rangkaian yang telah dibuat kita posisikan pada bagian ujung piang Masukkan ruci roda sepeda pada lubang yang telah disiapkan Semua bagian sudah selesai dibuat hingga proses perakitan Dan saatnya kita akan melakukan uji coba alat ini Demikian video kali ini yang dapat saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan Silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya Sampai jumpa di video lainnya Tetapi channel yang sama Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!